Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Maman hanya di ponselia gadget studio Oke pada video kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial gimana cara memindahkan kontak dari HP Vivo ya yakni memindahkan kontak telepon dari telepon ke kartu SIM terus kemudian dari telepon ke memory SD terus yang terakhir dari telepon ke akun Google atau akun email ya dan kebetulan yang saya pakai ini seri y33s ya Oke sebelum kita lanjut ke video tips dari tutorialnya untuk teman-teman yang baru gabung silakan support channel ini dengan like subscribe dan Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke kalau sudah subscribe Mari kita lanjut untuk pembahasan tips dan tutorial cara memindahkan kontak dari telepon ke kartu SIM terus ke kartu memory SD terus kemudian ke akun Google atau email ya Oke langsung saja kita masuk ke tips yang pertama yakni memindahkan kontak telepon dari perangkat ke kartu SIM ya teman-teman masuk ke ikon tiga titik ini terus kemudian masuk ke pengaturan kontak Oke setelah itu pilih kontak kartu SIM ini ya kontak kartu SIM Oke setelah itu pilih lagi titik ikon tiga ini ini ada pilihan ya import dari telepon dan export ke telepon teman-teman pilih yang import dari telepon Oke pilih yang ini ya yang atas import dari telepon terus kemudian tandai semua kalau pengen memindahkan semua tinggal tadi semua setelah itu pilih import ke kartu SIM import ke SIM ini ya di bawah ini import ke SIM satu klik terus pilih Oke Oke dan ini masih berjalan untuk kartu SIM saya saranin kalau untuk pindah ke kartu pakai Smartfriend itu biasanya kuotanya lebih banyak dibandingkan kartu lain kalau Smartfriend bisa ngisi kontak sampai 200 ya kurang lebihnya seperti itu kalau untuk simpati biasanya cuma mentok di 100 Oke ini udah selesai ya udah selesai untuk tips yang kedua cara memindahkan kontak dari perangkat ke memori SD pelangkannya sama teman-teman masuk ke titik ikon dan tiga pojok kanan ini sama seperti tadi terus masuk ke pengaturan kontak terus kemudian masuk ke import atau export Iya Oke ini ada dua pilihan import dari perangkat penyimpanan dan export ke perangkat penyimpanan teman-teman pilih yang export ya Oke karena ini masih tadi self apa habis memindahkan ke kartu SIM jadi untuk yang kontak di kartu SIM masih terdeteksi ya agar tidak terjadi kontak ganda ini saya cabut dulu untuk kartu simnya Oke saya lepas dulu untuk kartu simnya Oke ini dah kontak dari perangkat kartu SIM aja ya tidak ada kontak di kartu SIM oke selepas itu tandai aja kalau pengen pindah semua setelah itu pilih export oke masuk ke pengolah file ya ini agar untuk pencaranya lebih mudah ini saya rename dulu atau kita ubah namanya saya kasih kontak telepon kasih nama kontak telepon Oke simpan kok gagal ya Oke Oke saya ulangi lagi coba saya Oke spasenya saya hapus Oke Oh ya maaf teman-teman salah salah ini tadi saya belum masuk ke tujuan export jadi masuk ke kartu memory maksudnya baru bisa disimpan ya Oke jadi gitu teman-teman tadi belum saya pilih untuk yang letak penyimpanannya ya Oke ini udah ke export ke kartu memory Coba sekarang saya cek untuk file kontaknya tadi di pengolah file ya Oke kartu SD dan ini sudah ke export ya ini kontak telepon dengan format FCF VCF maksudnya ya Oke dan ini sudah ke kartu SD ya keterangannya Oke lanjut ke tips yang ketiga memindahkan kontak dari perangkat ke akun Google atau email ya teman-teman Oke ini ini saran yang ketika ini sangat penting ya tips yang ketika sangat penting kayak gini ya ini kan tampilannya ada tampilan telepon akun Google Messenger WhatsApp seperti itu dan kita coba untuk mengekspor ke akun Google ya biar lebih aman teman-teman masuk ke Google Playstore Oke terus pilih icon ini yang email ini ya Oke terus kemudian masuk ke kelola akun Google Anda Oke nanti kita dialihkan ke akun pengelola akun Google untuk yang belum export di export dulu ya karena tadi sudah export langsung masuk ke sini tidak apa-apa terus kemudian masuk ke orang dan berbagi Oke disini ada keterangan kontak karena ini belum ada kontak ya jadi kita langsung masuk ke icon kontak nanti kita dialihkan ke browser Oke ini dialihkan ke browser pilih selalu aja lanjut sebagai akun kemudian Oke selepas itu teman-teman diminta untuk mengimpor kontak ya seperti yang saya katakan tadi di awal kalau yang belum mengimpor kontak diimpor dulu karena tadi saya sudah mengimpor ke kartu SD jadi nggak perlu untuk mengimpor langsung saja saya masukkan impor yang tadi ya dari kartu SD Oke dan ini udah ketemu langsung nih kontak kontak telepon yang barusan saya ekspor tadi ya saya impor maksudnya Oke selepas itu impor aja dan ini prosesnya sudah berlangsung ya untuk penyimpanan di ke akun Google Oke dan ini sudah masuk semua sudah selesai total ada 159 kontak Oke dan sekarang kita coba untuk menghapus kontak yang diperangkat ini saya buang dulu jadi enaknya gitu teman-teman kalau teman-teman penyimpan di akun Google untuk kontaknya jadi semisal kontak atau perangkatnya itu ada yang bermasalah dan kontaknya itu hilang otomatis kontak yang ditelepon juga akan hilang ya kalau teman-teman masuk ke penyimpanan di memori apa penyimpanan di akun Google walaupun perangkatnya itu mati atau kontaknya terhapus tetap aman ya di akun Google Google jadi teman-teman tinggal launching aja Google nya akun Google nya otomatis kontak yang kesinkron di akun Google langsung keluar Oke dan ini saya buktikan ya untuk tampilan kontak ini untuk akun Google nya saya aktifkan aja ini telepon sudah nol ya Oke kita lihat Oke dan langsung kembali semuanya teman-teman ini di kontak sebelah kiri eh sebelah kanan maksudnya itu ada keterangan logo G itu berarti penyimpanannya di Google Oke jadi untuk yang kontak yang baru agar kesimpan otomatis di akun Google teman-teman untuk penyimpanannya bisa langsung ke akun Google ya tidak ke penyimpanan perangkat lagi Oke untuk kontak yang baru teman-teman bisa tambahkan masuk sini tambahkan kontak kemudian scroll ke bawah ini untuk menyimpan ke ini teman-teman pilih yang Google jadi nanti otomatis kalau teman-teman nyimpan kontak baru otomatis langsung masuk ke akun Google yang langsung kesinkron ke akun Google seperti itu jadi semisal HP teman-teman ada masalah error atau dan kontaknya itu akan hilang teman-teman tinggal login aja Oke cukup sekian video kali ini semudah dan bermanfaat bagi teman-teman ya Cukup sekian dari saya saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!